Manager beberkan kondisi Tiara Andini usai tahu soal pernikahan Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa. Manager Tiara Andini, Niko Karisma, akhirnya turut buka suara usai diberitahu tentang kabar pernikahan sang pacar, Al-Sat Ahmad, dengan mantan, Nisa Ashifa, pada 2022 lalu. Diketahui, Al-Sat Ahmad menikah diam-diam dengan Nisa Ashifa pada tanggal 30 September tahun 2022 dan resemi bercerai 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Nisa Ashifa sedang hamil buah hati Al-Sat Ahmad saat dinikahi dan usia kandungannya sudah 8 bulan. Sementara sejak Maret tahun 2022 hingga sekarang, Al-Sat Ahmad dan Tiara Andini masih berpacaran. Kabar mengejutkan ini membuat sejumlah warganet berusaha mencari tahu keadaan Tiara Andini setelah adanya kabar tersebut. Akhirnya, seorang warganet mengirim DM kepada Niko Karisma dan menyebarkan isi pesannya ke publik. Mas Niko, Titi gimana? Tanya warganet yang tidak diketahui identitasnya, mengutip akun TikTok at Hartolofi garis bawah pada Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Niko Karisma mengatakan bahwa Tiara Andini baik-baik saja dan sudah tahu tentang kabar Al-Sat Ahmad. Aman ya, ia tahu, kabar Al-Sat Ahmad, balas Niko Karisma. Kasihan terhadap Tiara Andini, warganet tersebut berharap perempuan 21 tahun itu tidak mengambil keputusan yang salah karena bisa berdampak kepada nama baik sang penyanyi serta keluarganya. Betul, terima kasih dukungannya ya, balas Niko Karisma lagi. Warganet yang melihat unggahan ini menyarankan kepada Tiara Andini untuk meninggalkan Al-Sat Ahmad dan mencari pria yang lebih baik. Titi kamu anak baik, karirmu bagus, masa depan masih panjang. Kamu berhak mendapat seseorang yang lebih baik, komentar at mamanya. Usai sudah semua cerita hubungan Al-Sat Tiara, sambung at Zah. Titi semangat, cari cowok yang lebih baik aja Ti, pungkas etro.